Terima kasih telah menonton Kedua korban dibawa ke depan SMPN 11 Talun Cerebon Dan dianiaya oleh para pelaku Bahkan Vina alami permerkosaan Usai menghabisi nyawa kedua korban Para pelaku membawa dan meninggalkan jasad Di jembatan Kepongpongan Agar terlihat seperti terjadi peristiwa kecelakaan Awalnya keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal Di jalan raya kecamatan Talun Cerebon Namun setelah penelitian Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton